Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Di malam hari yang berbahagia ini Ijinkan The Brunel menjawab pertanyaan dari Sahabat The Brunel yang saya kira Bagus kalau kita bahas Karena begini Pak Pendi bahwa bla 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 Kecampah harganya sekarang harganya cukup Mahal dan saya juga Pernah kerja di breeding bagaimana Nasihat Pak Pendi Ataupun saran Pak Pendi ketika Saya ini membuat kecambah sendiri Sahabat The Brunel yang berbahagia Ketika kita membuat kecambah sendiri Untuk penggunaan kita sendiri Ditanam sendiri maka jawabannya Tidak ada masalah, sekali lagi tidak ada masalah Artinya bahwa Masih nyerbuki dan dengan Dura sebagai Pejantan kemudian Pisiferanya sebagai Betinanya makanya tidak ada masalah Selama tidak dijual maka tidak bermasalah Masalah ini secara legalnya Dulu kita ngomongin legalnya Nanti kita akan membahas kelemahan dan kelebihannya Secara prinsip bahwa kecambah bersertifikat Ada standar-standar yang harus terpenuhi Baik dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Dan sebagainya Ada standar-standar yang harus terpenuhi Jadi kalau mau menjual kecambah Wajib Apa namanya Wajib Memiliki Sebuah PT dulu Yang besar Sehingga atau memiliki izin Untuk membuat kecambah yang bersertifikat ini Maka biasanya perusahaan-perusahaan besar Karena memang membutuhkan biaya yang cukup mahal Dan yang jelas Ketika sahabat The Brunel semuanya Mau membuat misalnya ada Indukan Dura Kemudian kita juga ada indukan Pisifera Kemudian saya serbuki Pak Wendy Pertanyaannya simpel Seberapakah murni indukan yang kita miliki Harga sebuah indukan saja sangat mahal sekali Maka misalnya indukan Dura yang murni Ini yang menjadi permasalahan yang signifikan Kemudian Pisifera yang murni juga akan signifikan Karena misalnya dipisahkan Kalabar, Gana, Eko, Naewa Kalabar, Eko, Naewa, Gana Dan yang ngambi misalnya serbuk sarinya Yang Pisifera Maka indukannya khusus Bukan bebas-bebas yang terbuat Bahwa ini ada indukan Pisifera Maka ini Pisifera-nya murni Belum tentu masku semuanya Jadi Kalau misalnya mau membuat sendiri Ya nggak ada masalah Menggosa saja Tapi Ketika kondisi tanaman kita memiliki galur yang tidak murni Maka faktor gennya itu Randomnya akan lebih banyak Random gennya akan lebih banyak Random gen yang lebih banyak Atau gen acaknya ini lebih banyak Maka faktor kelemahan yang harus kita Harus kita derita adalah bahwa Ketika random gennya itu Wacak dan banyak yang resesif Atau yang lemah Maka ya itu tadi Bahwa salah satu gen lemah Di kelapa sawit Salah satu yang terbentuknya adalah Buah partenokarpi Atau buah cengkeh itu sendiri Sehingga Pertanyaannya simpel Jangan pernah kita coba menjual Kalau jual ya berarti menjadi Menjadi kecambah belabal mas Karena bahwa Seberapa besar Seberapa jauh Seberapa lama kita melakukan residen Siapakah kita yang melakukan Penangkaran ini Akan menjadi faktor yang paling penting mas Jadi Kalau misalnya Mau menanam sendiri Ya nggak ada masalah Mau menanam kentosan aja Nggak ada masalah kok Secara legalitas Tapi Kalau misalnya Masih mau bikin kecambah sendiri Misalnya mau nyerbukai sendiri Di isolasi Kemudian mau dijual Itu akan menjadi Hal yang tidak benar Dan itu akan Secara hukum adalah tidak legal Karena harus ada Perlindungan terhadap Konsumensi pembelinya Dan menanggapi Salah satu komentar Dari sahabat de Brondol Yang mungkin Entah dia Sejalan atau tidak sejalan Bahwa mengatakan Namanya kecambah itu Mau bersertifikat atau tidak Sebuah sertifikat Itu adalah Sebuah politik saja Sebuah politik saja Ataupun Apa namanya Memperkaya perusahaan Perusahaan saja Ada juga yang Mengatakan bahwa Wah Penggunakan bibit bersertifikat Juga hasilnya Toto tangga saya Blah-blah-blah Sahabat de Brondol Semua yang berbahagia Bahwa hal yang tidak bisa Dibeli Selain kita Yang kita bisa nikmati Selain kita menggunakan Bibit bersertifikat Adalah galur murninya Galur murninya Adalah Kualitas dari induknya Kita bisa memastikan itu Sehingga Kalau seandainya Kalau kita masih Misalnya Wah Tetangga saya saja Pakai bibit bersertifikat Hasilnya sedikit Seberapa besar Mereka mupuk Dan perawatannya Karena kecambah Ataupun bahan tanam Itu hanya memegang Beberapa persen saja Yang terpenting adalah Perawatannya Pemupukannya Seberapa besar Pengendalian gulmanya Seberapa Intensif Ini akan menjadi faktor Yang nanti akan menentukan Jumlah produktivitas Tanaman kelapa sawit Yang akan kita miliki Bukan hanya Sekedar kecambahnya Maka bagi Apa namanya Jemaah abal-abal Ya mohon maaf Maka tidak sejalan dengan Itu berundur Kenapa saya bilang Karena kalau kita Kita menggunakan Abal-abal Ataupun Ada juga yang berkomentar Kecambah itu Sama saja Berarti Anda tidak Memahami yang namanya Genetik dari Kecambah itu sendiri Sekali lagi Logika kita membeli Kecambah Kenapa harganya Sampai 7 ribu 8 ribu 9 ribu 10 ribu Yang paling mahal adalah Silsilahnya mas Silsilah ini Akan menentukan Seberapa berkualitas Dari bahan tanam Yang kita tanam Kalau seandainya Sahabat The Brondel Semuanya Menanam tanaman Apa namanya Yang abal-abal Genetiknya seperti apa Kita tidak mengerti Apakah kita Berinvestasi Tanaman kelapa sawit Seperti kita Berinvestasi Dalam sebuah Kondisi yang Random Jawabannya adalah Tidak Sehingga kalau kita Semuanya random Maka akan random Semuanya Ini yang harus Dipahami bareng-bareng Karena mungkin Ada juga penjual Yang berkomentar Di kolom The Brondel Beli di Bukalapak Sofi Dan semuanya Sama Itu salah Pernyataan yang salah Kaprah Tidak sama Karena yang namanya Abal-abal Seberapa tangguh Kita memiliki Seberapa tangguh Kita melakukan penyerbukan Dan mengisolasi Maka kembali lagi Seberapa murni Indukan dura Yang kita miliki Dan seberapa murni Indukan pisifera Yang kita miliki Maka Kita harus Benar-benar Memahami Tentang genetik dulu Sebelum kita melakukan Penyerbukan Walaupun untuk diri kita sendiri Kemudian yang selanjutnya Sebagai informasi Sabat-sabat Brondel Semuanya Sebuah perusahaan Yang punya Apa namanya Punya Punya dura Punya dura Sebagai indukan Jantan Sebagai indukan Betinanya Ya sorry Indukan dura itu Adalah Indukan betinanya Yang nanti diserbuki Dari pisifera Indukan betinanya Itu bahwa Seperti ini Konsep dasarnya Perusahaan itu Punya banyak Mas Punya banyak Induk Punya banyak dura Dan itu Tidak semuanya Digunakan Karena ada Faktor Eks Yang nanti Untuk bisa Melahirkan Sebuah Varetas Atau jenis Kecambah Yang Kecambah Yang Terbaik Maka Pohon induknya Itu seberapa Baik Baik Dari dura Sebagai Bunga Indukan betinanya Dan jantannya Adalah pisifera Itu Seberapa Seberapa Kualitas Indukan itu Sehingga Yang namanya Misalnya Kita akan Menjadikan DP Sain Tiga Gana Misalnya Maka Duranya Dipilih Yang terbaik Kemudian Cari pisifera Untuk menghasilkan Serbuk sari Yang terbaik Maka Akan menghasilkan DP Sain Tiga Gana Yang terbaik Juga Ini Yang paling Mahal Sehingga Tidak Semuanya Dura Bisa dipakai Itu tidak Jadi Kadang-kadang Kalau kita Melihat Apa namanya Kalau mungkin Bagi Apa namanya Jamah Habal Habal Mohon Sekali-kali Melihat Pohon Induknya Seperti Apa Itu Misalnya Ada 200 Dura Itu Paling Dipakai 30 40 Nanti Tukar Lagi Sebelah sana Yang terbaik Yang mana Dan tidak Dipakai Semuanya Ini yang Harus kita Pahami Karena Hal ini Adalah Untuk Bisa Menghasilkan Kecambah Bersertifikat Yang terbaik Dengan Kualitas terbaik Dan Kemurnian Genetik Yang terbaik Untuk Bisa Meminimalisir Gen Resesif Yang lemah Ketemu Yang lemah Sehingga Faktor Cengkeh Juga Semakin Sedikit Karena Kalau kita Menggunakan Abal-abal Atau Bepit Yang Kentosan Yang Nanti Akan Dijadikan Bahan Tanam Kita Kita Akan Menemui Banyak Hal Salah Satunya Adalah Bahwa Yang Namanya Gen Resesif Atau Gen lemah Ketemu Gen lemah Bungah Cengkeh Itu Terlalu Banyak Ketika Kelapa Petani Kelapa Sawit 10% Cengkeh Wah Ini Yang Menjadi Masalah 10% Itu Hampir 14-15 Batang Cengkeh Ya sudah Hampir Produksinya Kita Juga Akan Mengalami Goyang Goyang Karena Yang Namanya Cengkeh Adalah Cengkeh Genetik Itu Yang Tidak Bisa Disembuhkan Ada Yang Ngomong Pake Pupuk Ajaib Sembuh Pake Ini Sembuh Kembali Lagi Genetik Genetik Logika Genetik Kembali Lagi Yang Mencontohkan Adalah Pendi Almarhum Bapak Saya Genetik Jawa Asli Orang Onosobo Ibu Saya Adalah Jawa Asli Klaten Maka Berharap Anaknya Menjadi Orang Yang Putih Sipit Matanya Ya Tidak Bisa Karena Genetik Jawa Mungkin Pendi Bisa Dirubah Secara Fisik Mungkin Bisa Dirubah Besok Pendi Pake Operasi Plastik Plastik GDPE Yang Putih Maka Pendi Bisa Jadi Putih Putih Matanya Sipit Ya Mungkin Saja Tapi Gennya Jawa Mas Tidak Bisa Dielakan Genetik Is Genetik Jadi Logikanya Seperti Itu Mungkin Penjelasan Sudah Menjadi Malang Menitang Gakar Intinya Seperti Itu Kalau Mau Membuat Kecampak Sendiri Untuk Tanam Sendiri Ya Monggo Saja Tidak Ada Larangan Tapi Kalau Masih Mau Jual Saya Tidak Sarankan Karena Itu Adalah Bertentangan Dengan Apa Namanya Legalitas Penjualan Kecampak Itu Sendiri Jika Lagi Tidak Boleh Karena Ada Aturan Main Di Dalam Penjualan Bibit Bersertifikat Untuk Tanaman Kelapa Sahabat Itu Sendiri Semoga Bermanfaat Bagi Saya Anda Dan Semuanya Dan Semoga Allah memberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Tanpa Sarat Bagi Kita Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh